We could be heroes We could be heroes Kebahagiaan tengah menghampiri rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise Saat ini Sandra tengah mengandung 6 bulan buah cinta pertamanya dengan Harvey Tak banyak yang tahu jika Sandra Dewi sempat melewati perjuangan berat di awal masa kehamilannya Ia mengaku di usia kehamilan 1,5 bulan hingga 5 bulan Ia mengalami mual dan muntah hingga 15 kali dalam sehari Sandra mengaku tersiksa lantaran belum bisa memberitahu orang-orang tentang kehamilannya sebelum usia 3 bulan Kini fase berat telah ia lewati dan tak sabar ingin menantikan kelahiran buah hati Oh jadi mualnya itu pas 11,5 bulan sampai 13 bulan, 17 bulan Selama pas 11,5 bulan sampai 13 bulan itu aku mual sehari bisa muntah 15 kali ya Tunggu sampai 15 kali, tapi kan gak ada yang tahu Itu kalau orang bilang kan, gak ada yang tahu dulu kalau misalnya belum 3 bulan Berbeda dengan Sandra Dewi, pasangan Tara Budiman dan Kiasadika Dia justru baru saja melangsungkan bulan madu mereka yang tertunda Lantaran urusan pekerjaan, Tara dan Gia baru menikmati bulan madu pertengahan bulan Agustus ini Selama 16 hari, sejoli yang menikah 22 April lalu ini mengelilingi kota London dan Amsterdam Kedua kota yang terletak di Inggris dan Belanda ini rupanya langsung membuat Tara jatuh cinta Ia mengaku sangat menyukai taman di Inggris yang dijadikan tempat wisata bagi penduduk lokal maupun turis Ya Alhamdulillah senang kemarin habis liburan honeymoon yang tertunda Jadi kemarin kita pergi ke London, Amsterdam, balik lagi ke London selama 2 minggu ya 16 hari Gue lebih milih park sih, gue lebih milih taman Karena gue tidak bisa menikmati taman kota di Indonesia Kalau di luar tuh semua taman kotanya kepake Nah gue berharap di Indonesia bisa seperti itu I want something just like this I want something just like this